Su-75 Skagmat Rusia lebih murah dari pesawat Tejas buatan India tapi tetap enggak laku Tanggal 17 Januari tahun 2022 A. Ziyadi, berita militer dunia, pesawat tempur generasi kelima Rusia yang baru Su-75 Chekmat, sangat murah, setengah dari harga pesawat tempur Siluman FC-31, J-31, China Bahkan harga Su-75 lebih murah dari pesawat Tejas MK-1 India Menurut surat kabar Amerika Defense World, pada Moscow Airshow 2021, MAX 2021, terakhir Rusia meluncurkan pesawat tempur generasi kelima Su-75 Chekmat, Skagmat Su-75 dapat menjadi pesaing utama pesawat tempur Siluman FC-31 di pasar senjata internasional Spesifikasi di atas kertas bahkan lebih unggul dari semua pesawat tempur bermesin tunggal di pasar internasional Perusahaan Rusia Sukhoi mengembangkan pesawat tempur Su-75 berdasarkan proyek pesawat taktis ringan Pakar pertahanan percaya bahwa Su-75 akan menjadi pesaing langsung dari pesawat tempur Siluman Berukuran sedang FC-31 yang dikembangkan oleh perusahaan Shenyang China di pasar pesawat militer global Pesawat tempur FC-31 melakukan penerbangan uji coba 8 tahun lalu, dan setidaknya 2 hingga 3 prototipe telah diproduksi Dalam hal kemajuan, FC-31 selangkah lebih maju dari Su-75 Skagmat Namun, karena Su-75 dibuat oleh pabrikan Sukhoi, kecil kemungkinan FC-31 akan tersedia di pasar internasional sebelum Su-75 Chekmat Prototipe ini diharapkan terbang untuk pertama kalinya pada tahun 2023, dan pengiriman akan dimulai pada tahun 2026 Harga pesawat tempur Su-75 juga sangat menggiurkan, menurut informasi harga pesawat ini hanya 25-30 juta dolar Amerika Serikat Di sisi lain, harga masing-masing FC-31 diperkirakan sekitar 70 juta dolar, bukan harga yang murah untuk pesawat tempur buatan China Namun yang jadi masalah, sampai sekarang belum ada pesanan yang masuk ataupun minat dari negara-negara lain terhadap pesawat ini Dan jika tidak ada pesanan, bukan tidak mungkin pesawat ini akan gagal diproduksi